Intro Debut bareng di FK Senica, Egi dan Witan langsung ditugasi bobol klub raksasa Slovakia Intro Halo Sobat Garuda, sebelum lanjut, jangan lupa like dan subscribe dulu ya Agar selalu mendapat info terbaru dari Haizu TV Egi Maulana Fikri dan Witan Sulaiman bakal menjalani laga perdana di FK Senica melawan Slovan Beratis Lava pada gelaran Liga Slovakia Dua pemain asal Indonesia, Egi Maulana Fikri dan Witan Sulaiman langsung dihadapkan ujian berat di FK Senica FK Senica akan memulai paruh kedua Liga Slovakia 2021-2022 dengan melawan Slovan Beratis Lava pada Sabtu 12 Februari 2022 malam Intro Laga tersebut merupakan partai perdana Egi Maulana Fikri dan Witan Sulaiman bermain bersama FK Senica di laga resmi Egi dan Witan merupakan rekrutan terbaru FK Senica pada bursa transfer Januari lalu Egi direkrut ulang setelah kontraknya habis pada Desember 2021 lalu Sedangkan Witan datang sebagai pinjaman dari Lehiaga Dans Platifa Versource telah memberikan menit tampil pada dua wonderkid Indonesia itu dalam sejumlah laga uji coba Egi dan Witan berturut-turut tampil sebagai starter saat melawan Zelate Moravsi, Fastaf Zilin, dan GKS Jasrebi Witan sendiri tampaknya tak butuh waktu lama untuk beradaptasi Terbukti dengan satu gol kegawang ke KS Jasrebi pada 5 Februari 2022 lalu Kini, dua pemain itu harus meningkatkan tempo dan lebih serius bertanding lantaran kompetisi sesungguhnya akan dimulai Slovan Beratis Lava menjadi lawan perdana bagi FK Senica yang diperkuat Egi dan Witan Publik Indonesia mengenal Slovan Beratis Lava sebagai klub tersukses Slovakia dengan koleksi 15 kali juara Liga Musim ini Slovan Beratis Lava dilatih eks-juru taksik timnas Slovakia Vladimir Weiss Di sejaran pemain terdapat nama-nama besar seperti Vladimir Weiss putra sang pelatih Andre Green Hingga rekrutan terbaru pinjaman dari Atletico Madrid Ivan Svapocic Slovan Beratis Lava saat ini juga sedang memuncaki Liga Slovakia 2021-2022 dengan 46 poin Witan yang sudah mencetak gol di ajang uji coba bakal diminta untuk membobol gawang Slovan Beratis Lava dari sisi kiri Demikian pula Egi yang sudah mengantongi dua gol akan menyerang dari sayap kanan Egi dan Witan tampak dijamin oleh Direktur Balda untuk memegang peran penting di sisa musim Witan Sulaiman dan Egi Maulana Fikri pemain top dan berkarakter Saya sangat senang memiliki kalian di klub ini Ujar David Balda Pertandingan Slovan Beratis Lava vs FK Sinica akan digelar pada Sabtu 12 Februari 2022 pukul 21 waktu Indonesia bagian Barat Menarik menantikan aksi Egi Maulana Fikri dan Witan Sulaiman Menghadapi Slovan Beratis Lava Sinta yang minta PSSI menaturalisasi gelandang Azed Alkmar untuk Timnas Indonesia PSSI membatalkan proses senaturalisasi Miss Hilgers dan Kevin Dix Sinta yang meminta pemain Azed Alkmar sebagai penggantinya PSSI baru saja menggelar rapat dengan Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali dan Sinta yang untuk membahas naturalisasi 4 pemain keturunan di kantor ke Mempora pada Jakarta Anggota Komite Eksekutif PSSI Hasani Abdul Ghani mengatakan bahwa pembatalan menaturalisasi Miss Hilgers dan Kevin Dix Untuk Timnas Indonesia lantaran terbentur restu orang tua keduanya Orang tua Miss Hilgers dan Kevin Dix disebut mengira bahwa anaknya dapat mempunyai paspor ganda jika menjadi WNI Sementara Indonesia hanya mengenal keluarga negara Antunggal Hasani masih merahasiakan identitas pemain Azed Alkmar yang direkomendasikan Sin Tayong Untuk Timnas Indonesia Lantaran mau mendalami garis keturunan pemain itu lebih dulu Sinta yang meminta satu pemain keturunan untuk dinaturalisasi Namanya masih dirahasiakan Karena saya masih mencoba mencari tahu dulu dan sedang saya dalami Posisinya gelandang serang namanya terbilang baru Bukan yang selama ini beredar Dia keturunan Maluku pemain Azed Alkmar Tutup Ahsani Abdul Ghani Ada satu pemain Azed Alkmar yang mirip dengan peparan kriteria Ahsani Dia adalah Tijani Rezers Gelandang kelahiran Zule Belanda berusia 23 tahun Namun transfer mark menuliskan posisi Tijani sebagai gelandang sentral bukan gelandang serang Tijani dikabarkan punya darah Indonesia dari ibunya yang disebut keturunan Ambon Di musim ini Tijani telah 20 kali bermain untuk Azed Alkmar di Eredivisi Namun hanya 5 kali sebagai starter Dari jumlah itu pemain berpostur 185 cm menorehkan 2 gol dan 2 asis Tijani punya adik bernama Eliano Yang juga berkancah di Eredivisi Berperan sebagai winger kanan Pemain berusia 20 tahun itu bermain untuk Paige Zwoli Menarik menantikan siapakah yang akan dinaturalisasi PSSI berikutnya Terima kasih telah menonton!